Intro Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Supripedia Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik tentunya Pada kesempatan ini kita akan membahas satu kasus yang sering dihadapi oleh Ipunda sekalian di rumah dan hal ini juga menjadi keluhan yang sering saat kunjungan ke poliklinik Topik kali ini adalah masalah kesulitan makan pada anak Jadi kesulitan makan pada anak itu merupakan salah satu gangguan perkembangan yang dapat terjadi pada bayi atau anak yang sehat Ada sekitar 25% anak dengan perkembangan normal dan 80% anak dengan gangguan perkembangan yang dilaporkan mempunyai masalah kesulitan makan Penanganan masalah kesulitan makan pada anak tak dapat diselesaikan dengan cara yang instan Misalnya dengan minta di resepkan vitamin atau suplemen penambahan nafsu makan saat kunjungan ke poliklinik Karena hal ini memerlukan kesabaran karena ada beberapa yang menjadi sebab yang mendasari kesulitan makan pada anak Meskipun kemajuan di bidang kesehatan dan teknologi nutrisi telah sedemikian baik Akan tetapi gangguan makan pada anak masih terus menjadi masalah yang memerlukan penanganan yang tepat Proses makan tidak hanya sekedar melibatkan fungsi anatomi Namun juga terlibat di dalamnya proses peran pengasuh, lingkungan, pesikis, dan kesiapan makan melalui tiap tahapan makan Lalu apasajakah penyebab kesulitan makan pada anak itu dan bagaimanakah penanganan kesulitan makan pada anak itu Untuk mengetahui jawabannya tetaplah di channel ini dan jangan lupa subscribe Beberapa sebab gangguan makan pada anak adalah yang pertama Gangguan kesulitan anak menjaga dirinya tetap tenang saat makan Kesulitan ini dapat terjadi karena anak terlalu mengantuk atau terlalu gelisah untuk makan Saat hal ini terjadi maka intervensi yang dapat dilakukan oleh orang tua adalah Merekam aktivitas ibu dan bayi saat pemberian makan dan mengamati rekaman tersebut Tentang apa yang dapat memicu bayi menjadi rewel dan apa yang dapat menenangkan bayi Kemudian apabila bayi terlalu mengantuk saat diberi makan dan sulit dibangunkan Sebaiknya bayi diberi pijatan lembut untuk menstimulasi agar bangun dan meningkatkan kesadarannya Serta memfasilitasi waktu makan yang lebih baik Kemudian apabila bayi terlalu rewel sebaiknya mengurangi stimulasi sebelum dan sesudah pemberian makan Yaitu dengan cara membawanya ke tempat yang sepi Kemudian memberinya makan dan memedungnya Jadi apabila ibu terlalu lelah atau sangat cemas Maka kesulitan ibu ini harus diatasi terlebih dahulu Sehingga interaksi antara ibu dan bayi dapat berjalan dengan baik Kemudian apabila semua sudah dilakukan namun bayi itu tetap mengalami gangguan pertumbuhan Hal yang dapat dilakukan selanjutnya adalah mempertimbangkannya untuk dirawat di rumah sakit Untuk dilakukan pemasangan sondi lambung Demikian yang bisa dilakukan pada masalah tersebut Gangguan makan yang kedua pada anak itu yaitu masalah gangguan hubungan antara ibu atau pengasuh dengan bayi Gangguan ini karena kurangnya ikatan antara ibu dan anak Sehingga menyebabkan tidak cukupnya asupan makanan dan terjadi gagal tubuh Intervensi yang dapat kita lakukan yaitu melalui pendekatan rawat jalan atau rawat inap Pada kasus yang rawat jalan tentu memerlukan pengobatan yang lebih ringan Kemudian tidak ada bukti gangguan perilaku ibu Kemudian itu bayi berusia di atas 12 bulan Sedangkan untuk yang perlu perawatan di rawat inap itu disebabkan karena gangguan pertumbuhan yang berat Kemudian higien anak itu kurang diperhatikan Kemudian juga ibu itu menggunakan obat-obat yang ternarang seperti alkohol atau yang lain Kemudian juga tinggal di lingkungan yang kurang mendukung untuk pertumbuhan anak Kemudian itu masalahnya ibu tidak mampu mengurus anak karena stress Jadi selama berlangsungnya perawatan nanti bersamaan dilakukan intervensi pada anak Dievaluasi juga mengenai interaksi antara ibu dan anak Dan selama proses pemberian makan dan waktu bermain anak Perlu perawat yang ramah, perhatian dan bertanggung jawab untuk menciptakan suasana yang hangat dan menyenangkan Sedangkan pada kasus anak yang mengalami kelemahan otot yang berat Itu bisa dilakukan fisioterapi agar ototnya itu kembali bagus fungsinya Gangguan makan anak yang ketiga adalah apa yang disebut dengan anoreksia infantil Jadi anoreksia infantil ini adalah gangguan makan yang dengan manifestasi utama berupa hilangnya napsu makan dengan onset itu saat masa bayi atau infant Keadaan ini perlu mendapatkan terapi yang bertujuan untuk memfasilitasi kembali regulasi makan anak berdasarkan pemahaman persepsi lapar dan kenyang anak Terapi yang disarankan untuk anoreksia infantil ini berdasarkan model transaksional anoreksia infantil Yang terdiri atas tiga komponen Yang pertama, orang tua itu perlu dibantu agar dapat memahami temperamen anak Kemudian, kesulitan pengontrolan diri anak yang masih labil Kemudian lagi, persepsi lapar dan kenyang anak yang masih belum dipahami oleh orang tua Jadi perlu stimulasi dan perhatian orang tua untuk anak Selain itu juga perlu digali riwayat pemberian makan saat orang tua masih kecil Untuk apa? Yaitu untuk memahami kesulitan makan anak yang dikaitkan dengan pengalaman orang tua itu sendiri Selain itu, orang tua juga perlu diberi pedoman cara makan untuk mengatur waktu makan dan istirahat Jadi pedoman makan sebagai berikut untuk gangguan anoreksia infantil ini Pedoman yang pertama, untuk memacu rasa lapar yang lebih kuat Orang tua dianjurkan untuk memberi makan itu dalam interval tiga atau empat jam Dan tidak memberikan makanan kecil seperti susu, jus atau yang lain diantara waktu makan Kemudian, orang tua itu yang kedua memberikan makan anak itu dalam porsi yang kecil saja Untuk mencegah anak itu bosan Pedoman yang ketiga, orang tua itu dianjurkan untuk menjaga anak tetap makan di atas porsi makan sampai makan berakhir Kemudian, pedoman yang keempat, waktu makan itu tidak lebih dari 30 menit Yang kelima, orang tua sebaiknya tidak memuji atau mengkritik makan makanan yang dimakan anak Kemudian, selama waktu makan sebaiknya tidak ada mainan atau tayangan televisi yang dapat mengalihkan perhatian makan anak Pedoman yang ketujuh, makanan yang sebaiknya itu tidak digunakan sebagai hadiah, sebagai kasih sayang orang tua Pedoman yang keelapan, sebaiknya jangan melempar-lempar makanan atau alat makanan Serta bermain dengan makanan Sedangkan pedoman yang ke sembilan itu, anak yang besar itu dijaga agar fokus kepada makanan Sebelumnya, jangan teralih pembicaraan saat makan Kemudian, ada gangguan makan keempat yang terjadi pada anak Yaitu, gangguan masalah sensoria berlebihan terhadap makanan Jika hal ini dapat menolak beberapa jenis makanan Sehingga anak sulit makan Pada hal ini, perlu pemahaman orang tua mengenai keadaan anak Jadi, orang tua itu perlu diberikan penjelasan bahwa anaknya ini memiliki indera pengecap yang lebih sensitif Yang menyebabkan rasa yang berlebihan pada makanan tertentu Sehingga makanan tersebut dirasakan terlalu menyekengat atau aneh Jadi, cara orang tua menghadapi keadaan ini Yang pertama, ketika bayi atau anak menunjukkan reaksi atau rangsang yang berlebihan terhadap makanan Atau sesuatu jenis makanan Seperti muntah atau yang lain Orang tua itu sebaiknya jangan memaksakan anak untuk makan makanan tersebut Karena pemberian makanan berulang dianggap cenderung meningkatkan kecemasan dan penolakan anak untuk makan Kemudian, untuk anak balita dapat digunakan cara modeling Jadi, orang tua itu memberikan contoh dengan memakan makanan yang dianggap aneh oleh anak Dan menunggu hingga anak itu meminta mencoba mencicipi makanan tersebut Hal ini dianggap lebih efektif dibandingkan dengan menempatkan makanan tersebut di atas piring dan meminta mereka untuk memakannya Hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan rasa penasaran dan keinginan balita Untuk ikut merasakan makanan yang sedang dimakan oleh orang tuanya Sedangkan pada anak usia, prasekolah, pemilihan jenis makanan dan pola Makan pada usia demikian bergantung juga pada jenis makanan yang dimakan oleh anak seusianya Sedangkan gangguan makan yang kelima yang menyebabkan anak menjadi sulit makan adalah Gangguan makan pasca kejadian traumatis Seperti anak ini pernah mengalami tersedak atau pernah dirawat dengan pemasangan sodelambung Tata laksana pada gangguan makan ini memerlukan tim multidisiplin yang terdiri atas dokter anak Ahli pencernaan atau gastroenterologi, terapis atau psikologi Kemudian dievaluasi dan direncanakan kebutuhan nutrisinya Untuk menentukan apakah anak itu memerlukan perawatan rumah sakit atau rawat jalan Tata laksana gangguan makan pasca trauma ini dapat dilakukan melalui rawat jalan Atau rawat inap sesuai usia Tata laksana rawat jalan pada bayi itu dilakukan dengan tujuan intervensi gangguan ini Yaitu untuk membantu anak mengatasi rata takutnya saat minum dari botol Dengan cara anak ini dibantu melalui minum pada botol saat mengantuk Sehingga terhindar melihat botol susu untuk sementara waktu Kemudian cara ini harus diawasi dengan baik karena dapat menimbulkan resiko tersedak Kemudian orang tua itu dianjurkan membuat jadwal pemberian makan saat pagi, sore, dan malam Dan tengah malam dengan saat terbaik pemberian minum Anak menjelang tidur atau ketika anak sudah mengantuk Karena refleks hisap yang masih bekerja Keberhasilan intervensi ini dapat dinilai setelah satu bulan Pada saat itu anak akan tetap minum dari botol tanpa rasa takut lagi Jadi agar seluruh proses makan tersebut menjadi pengalaman yang menyenangkan Maka pada anak juga perlu mulai dikenalkan makan dengan sendok Tata laksana rawat jalan pada balita dan anak yang lebih besar Yang mengalami traumatik ini Yaitu pada usia ini akan menolak makanan yang padat Namun masih mau minum dari botol atau gelas Serta masih mau menerima makanan lunak yang mudah ditelan Mereka mengalami ketakutan itu untuk makanan yang padat Yang dapat dianggapnya menimbulkan tersedak Pada kondisi ini orang tua itu perlu dibantu Untuk membuat jadwal pemberian makan yang teratur setiap 3-4 jam Bila kebutuhan kalori belum terpenuhi Dapat diberikan makanan cair dari botol Kemudian pemberian makan dimulai dengan pemberian makanan yang guna Bila anak dapat menerimanya Maka konsistensi kepadatan makanan itu dapat ditingkatkan secara bertahap Orang tua sebaiknya membiarkan anak untuk memegang sendok Dan menganjurkan anak untuk makan sendiri Agar mengurangi rasa takut Jadi untuk mengurangi rasa takut anak Dan anak tidak menjadi stres saat makan Dapat juga dibantu dengan suara-suara musik atau nyanyian Atau menonton acara televisi Bila anak tersebut tidak dapat menerima makanan lunak Dapat diberikan makanan yang sangat lunak Kemudian tata laksana kasus yang post-traumatik Untuk kasus yang berat Pada beberapa kasus bayi dan anak yang menolak makan Atau minum dari botol Itu memerlukan bantuan pemasangan sonde lambung Sehingga perlu perawatan di rumah sakit Sedangkan gangguan makan yang lain Yang keenam yang sering dialami pada anak Yaitu yang disebabkan oleh kondisi medis yang mendasari Dalam hal ini perlu kerjasama yang baik Antara dokter anak, psikologi juga sangat penting Karena gangguan makan pada keadaan ini disebabkan oleh kombinasi antara faktor organik dan psikologi Terapi optimal itu dapat dicapai bila gangguan medis yang mendasari itu dapat diatasi Apabila gangguan tidak dapat diatasi dengan baik Dan anak tetap mengalami stres saat pemberian makan Maka diperlukan pemberian nutrisi dengan cara penggunaan nasogastrik atau sondilambung atau gastrostomi Untuk mencukupi kebutuhan nutrisinya Pada keadaan ini anak tetap dicoba diberikan asupan per oral Sisanya itu diberikan melalui serlang Pada anak yang mengalami keterlambatan fungsi oral motor Serta memiliki tonus otot yang lemah Maka terapi okupasi dapat membantu kesuksesan terapi Jadi pada anak yang memiliki dasar gangguan makan Karena masalah medis dapat dilakukan dengan hal-hal yang tersebut Jadi demikianlah topik kali ini yang menjelaskan mengenai gangguan makan pada anak Yang disebabkan oleh berbagai sebab yang mendasari Semoga hal ini dapat bermanfaat dan dapat diterapkan pada ibu unda sekalian dan pemirsa sekalian di rumah Sehingga anak ibu unda sekalian dapat terhindar dari kesulitan makan Sehingga tumbuh kembangnya akan menjadi baik Untuk keberlanjutan program acara ini Jangan lupa subscribe dan like Serta salam sehat